Oke, selamat pagi siang, sering malam lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan saya, untuk vlog hari ini, seperti biasa, ceritanya, dulu sapi ini dari awal... Dari anak-an Rien itu, dulu dari anak-an itu gak pernah yang namanya minta bidahi. Katanya, cuma diem saja, terus sapi ini tiba-tiba bukan tiba-tiba, yang punya sapi mengeluhkan lho. Kok sapi cukup umur ya kok? Cukup umur kok? Bukan kudu kawin, kok gak kudu kawin kan? Dulu bilangnya seperti itu. Akhirnya, tak kasih saran seperti yang video-video saya kemarin, untuk minta di-IB-kan secara paksa dulu, walaupun sapi tidak mbeler, walaupun ada perubahan seperti lendirnya wadonannya merah, terus agak bengkak, dipegang hang-hangat, terus apa namanya? Dipluwe, itu warnanya merah, ini seperti ini. Ini lho lho lho, seperti ini lho. Nah, ini kan ada kayak urat-uratnya ya, kalau sapi birahi minta kan seperti ini, kalau enggak, dia kan diem. Nah, ceritanya ini saya PKB dulu, karena kemarin sudah 4 bulan saya IB, buatan kudu kawin mulai, jadi ceritanya, habis saya IB 4 bulan kemarin, kok enggak minta kawin lagi. Nyo tolong mbah, betak kemriki mbah, ini pun cokl kemauan, mbah kemauan. Tau yana cokl kemauan, iku. Terus saya PKB dulu, saya cek, nak niki mbah, saraneku lo peng, dua kali mawan, habis kalau suntik. Niki kan memang kosong, kudu kawin, sapi ini memang minta kawin, ini coba, tak suntik sekali. Besok kalau misal, kalau enggak jadi lagi, yang kedua kali, misal kalau saya IB lagi, kalau enggak jadi, peri mawan ya, berhenti dulu ya. Artinya karena, ini kandungannya memang, tidak terlalu subur. Pertumbuhannya tidak, senormal seperti sapi biasa. Karena sapi ini, ini pun umur nonton, tahun setengah? Dua tahun setengah. Nah, sudah ada dua tahun setengah, tapi posisi, pertumbuhannya seperti, ovariumnya, dan lain-lain itu, tidak berkembang secara normal. Itu, gedenya, besarnya itu, enggak ada sebiji. Enggak ada, corok kandungannya, kandungannya gede nih, ini buat nonton segede, iku mbah, buat nonton sejempol. Kudu ini normalnya, nampu nonton setengah kan, kudu minimalnya, sejak jempol lah. Nah, ini kumbo nonton. Jadi, indikasinya, sapi namus model, kalau nonton, ini kumbo pengkaleh mawan, apapun, ini pengkaleh om, nah, ini tak suntik, ya, selalu kalau suntik, terus mengikut kalau suntik meleh, kalau tersingkutkan peron dadi, kalau tersingkutkan peron dadi, terpaksa dipera ini. Lalu, kalau ditingkutkan ke suntik, pakannya nyontolong di, lebek mawan, pakannya di, 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 dipul mawan, bingkarwannya, caro majer, ya bingkar, caro dadi, ya bingk dadi. Nah, kalau nonton. Memang, ya, rujut aku kan, mas. Asli, aslinya, gak bertenang usaha pun, nah, langsung di, 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 misal dadi. Nah, kalau nonton, seperti apa, kalau, kalau jelas-jelas, nak, sapi bener-bener bunting di atas 7 bulan, 6, pakan dikirangi. Nonton, ini, ini, perkembangannya, malah ya. Malah, berpun. Padahal, sentratnya, tidak mas, mas Allah. Malah, berpun. Apa, 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 malah, 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 saya, 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 gede, om, biasanya, lepas, saya, nonton, nanti, tetap, kan ngetan pedet itu pertama kali lahir tetap beberapa persen itu masih menggunakan atau membutuhkan dari susu nah nanti mulai maam mulai maam mulai maam yang enak kalau ngara ini ya siap ya om ini sapi ini terus nonton ragangan api anaknya om nah tapi buatan halus ngotong sih kira ya mon sih kira ya ronde apa ini buatan halus atau ini nasa tapi ini yang jengan ini model tipe ini lencir dowo ini model itu dowo cendek dowo tapi nak sing dirinya yang disadikan itu kan gede duur memang terakhpawaan ini lencik duur ini limousin nah sewarannya jenis sadikan ada putaya itu nah itu kan simental lah itu anggih nonton putayaan itu itu simental soalnya karakteristiknya limousin nonton tapi si limousin yang merah mulus itu biasanya cendek dowo tapi nasi mental gede duur noto neng kacai nasi mental ini ku kandele lemune ronde ronde kalah daripada limousin nak cili ane lo ya nak cili ane tapi nak gede nek tinggal pakane jengan itu bagaimana bagusnya kualitasnya oke seperti itu saya mau lanjut ibe dulu lor nanti kita lanjutin videonya jadi oke seperti itu tadi abis ini selesai saya ibe jadi ini ngerti nmbak Niki ronde 2020 nonton kawin suntek gratis male tahun ini Niki kalau pari jatah semoga-moga paling sering jadi ini keren gratisan buatan ini ya jadi seperti itu ini ku asline api gomba gomba nih gomba nih ke cengg limousin nge durung wayayawah menjenang paling pintar Nikiko sentratenya paling piraya pantambaya nak sapi jenang yang modelnya tenlo marinko sentrati setiap kali diberi satu minggu jenang diberikan misal hari ini diberi diparingi 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 terus diparingi terus lagi ha dikasih terus kok semakin kurang semakin kurang atau semakin cepet habis tambahi arti ini itu sudah kurang dari jatai nah contoh senjain tetap tak ceritanya bolak-balik wkwk kan tak kan marinkan bacaceng pun nanti terparing bacaceng kan ini apa diri nanti ini sendiri nanti nah jadi seperti ini jadi seperti yang saya jelaskan di video-video saya kemarin inilah efek samping yang paling bagus kalau pedet masih kecil masih menyesui tapi diberikan konsentrat lihat perutnya kayak pilur roto toh biasanya kan ngendil biasanya roto jadi api ngonton om api sapi ini kumbak bagusnya kalau dikasih atau dilatih konsentrat dari kecil itu kotanya api contohnya kok ngintang lagi kayak gini Mas agih konsentrat pokoknya intinya gini pedat kalau belum ada umur 8 bulan jangan biasakan makan jerami kayak tunggalnya gini Mas santok deh pengennya disadih Niku diwan petengnya nape gue paringi apa kalau sanjangin tak cerita nih Mas kalau gadah pedet Niku ampun dibiasakan dikasih jerami kering saki sapi nih makanya kalau biasanya matur nak saget di paringi suket-suketan pongkol buatan masalah nopo di paringi sentrat sentrat mulai saya lebih bagus itu seperti ini nah itu tersiranya kulung ya diundaya Oma ampun ampun sekilu naiki ko sepintal langkong sidi satu rong puluh ganteng lagi bobot yang puna iyo di jeneng nah satu rong puluh yocoro satus persene kan eh nah sepuluh persene kan rolas ya berarti enak dua persene masih kecil jangan kasih dua persen dari bobot badan paringi satu persen mawon gaya berarti nak rolas rolas bagi sepuluh bintan sekilu orang sisi kumaluruh sisi korang on ya berarti kosiden berarti ya paringi lurus tengah ngonton paringi lurus tengah nopo sekilo setengah ngotan stinus sekilamu nih sekilu ya sekilu sekilu setengah tak tambahin mawon tambahin mawon tetes ke dua kilo eh dua kilo ngomong ternampu pokoknya aja nonton tambah 2 persen dari bobot badan buatan masalah cuman biasanya tetes ekonomen gaya ampun seai nah gini kulosal ini nak direng-direng umurnya setahun setengah jaringan paringi sentrat kuatirnya ngeten pertumbuhannya daging awak kali sikile kumbo tenimbang kok akhirnya jadi bincang eh ku terus mungkin sakit marai penyakit mentret-mentret mergo kosentrat ikus aget mawon nah penyakitnya angin rasa tak sebut no tapi konten ada beberapa faktor yang terlalu berlebihan memberikan kosentrat tidak enggak bagus henteng Oh ntar loh ini efek buatan selama jenengan masih pakai takaran 2% atau di bawah 2% bobot badan kegeri melapak olah ampun tapi tapi diwasa ampun ampun nanti resikonya terlalu banyak nah ini lor nanti pokoknya ngonten mawon ya ini baduk lo suntik ngebah pakan dilop ke mawon upami ini habis saya ibi besok obirahi lagi coba male kok sampai dua kali terakhir saya ibi artinya penghentigo saat hari ini tiga kali hari ini ya berarti tiga kali besok itu ah nah misal nggak jadi ya pasti kayak mawon ngonten nah terus kanggeseng Niki nasibaboni Niki nge di pakane mawon dilop ke mawon pakane dikasihkan yang banyak enggak masalah mau campuran juga enggak masalah yang penting nanti kalau sudah tujuh bulan ke atas comborannya kayak misalkan tuh leampase itu dikurangi airnya yang dibanyakin inget ya lor airnya kalian nopo nampun pitong sasil langkung kan wayai ngemii payah damal susu jadi pen susunnya saya pertumbuhannya bencaya ini pedet ya Pak pek seluruh padal ini ga jenis lulur padal ini ga jenis lagi ini pegun lho cuman yang kamerawai ketakye 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 Ronda Abang Cuman Aslinir Aslinye embang durian eh embang durian ya kita nih seperti ya Aslinye embang durian tak jenis anaknya tak jenis tapi seperti yang saya jelaskan di video-video butungnya itu lebih baik butungnya baik ya kan butungnya baik nah ini balungannya balungan duur lu tonton balungannya baik waduh ini alat kelaminnya lebar yang keempat oh ini padahal posisi masih belum terlalu kelihatan lho putihnya tapi udah kelihatan bagus tak lain apa biasanya kalau model seperti ini putih yang empat putihnya atau pentile papat podo gede nih podo dawane itu susunnya banter nah susunnya banter pedetnya kayak gini nah ini anaknya ini sami anaknya ini anaknya ini petina dipelihara sudah 2 tahun kalau sapi jantan udah berapa kemarin juga udah laku saya setunggal yang pernah laku tapi anaknya minta pilih tiga ya berarti ya sudah beranak tiga kali yang pertama pajang pilihnya ada anaknya selikur 25 ratus wih nak nanti telur telung tahun lebih pedat semennya gede-gede eh patang tahun berarti gak ya apa limang tahun tiga tahun nah telung tahun anak pertama sudah laku 25 ratus ini itu bunting lagi nak sampean gue duit 50 juta mbot kalau punya uang 15 juta pelihara sapi jantan setahun lagi soal dorong puluh juta penandi penandi kapok kapok enak breeding enak pembibitan takkan ada nih yakin oke seperti itu cukup sekian terima kasih ambil saja materi yang bisa diambil buang saja yang tidak terpakai jangan lupa subscribe like, share dan komen bunyikan loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa sholat terima kasih selamat menikmati